Selamanya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita mulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena mereka takut. Sampai jumpa. Dan berkata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yesus datang. Sampai jumpa. 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 Pertama, 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 Pertama. Pertama, 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 Pertama. Eén week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je hem gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan. Die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus Messias is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Amen. Begitu jauh adalah vatsal pembacaan firman Tuhan. Berbahagiaan oleh setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Dan melakukan itu dalam hidupnya setiap hari. Gelukkig zijn zij die het woord hebben gehoord. En dit willen onderhouden. Laat ons dan hiervoor onze Heer Jezus Christus lof prijzen. Halleluja. Beta mengambil tema yaitulah Percaya Kepada Yesus Yang Bangkit. Jemaat dan semua basudara. Dimana saja berada yang Tuhan Yesus kasihi. Minggu yang lalu. Kita baru saja merayakan hari pasca. Hari kebangkitan Kristus. Kita rayakan hari pasca dari tahun ke tahun. Untuk mengenang dan memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitannya menegaskan bahwa dia hidup. Dan kuasa maut sama sekali tidak mengikatnya. Hal ini hal yang dapat membuktikan bahwa Yesus bangkit dan hidup bukan hanya terlihat dari batu yang terguling dan kubur yang kosong. Melainkan dibuktikan dengan penampakan-penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari kepada murid-muridnya. Injil Yohanes menceritakan kepada kita tentang penampakan-penampakan Tuhan Yesus kepada para murid. Sebagaimana terlihat atau terbaca dalam Yohanes Fatsal 20 ayat 1 sampai dengan Fatsal 21 ayatnya yang ke-25. Salah satu penampakannya itu kepada Thomas yang disebut Didimus. Seorang dari kedua belas murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Fakta penampakan inilah yang semakin meneguhkan dan mengkokohkan iman percaya para murid kepada Tuhan Yesus. Dan keyakinan yang sama pula sudah sepatutnya kita hidupi secara terus-menerus sebagai orang-orang percaya. Di buku Kamus Besar Bahasa, percaya artinya mengakui, mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar-benar ada dan terjadi. Karena itu tema kita percaya kepada Yesus yang bangkit. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagian pertama perikob bacaan ini menceritakan tentang ketidakhadiran Thomas bersama dengan para murid lainnya. Yang ketunsem baca setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Injohanes tidak menjelaskan, tidak menceritakan keberadaan dan apa yang menjadi alasan Thomas tidak bersama-sama dengan para murid pada saat itu. Meskipun demikian, para murid tetap bersaksi kepada Thomas tentang apa yang dorang saksikan yakni penampakan Tuhan Yesus. Kami telah melihat Tuhan. Suatu kesaksian kepada Thomas. Merupakan satu statement para murid kepada Thomas yang sesungguhnya membuktikan kepercayaan dan keyakinan mereka tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus sangat besar maknanya dalam iman Kristen. Walaupun tidak mudah dimengerti, bahkan tidak diterima oleh banyak orang. Keragu-raguan tentang kebangkitan Yesus sudah terjadi sejak awal, sejak permulaan seperti yang diperlihatkan Thomas dalam pembacaan kita tadi. Thomas tidak langsung percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ia malah mengatakan bahwa sebelum ia melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukan tangan ke lambungnya, ia tidak percaya. Tuhan Yesus tidak membiarkan dia di dalam ketidakpercayaannya. Tuhan mau mengkohkohkan iman percayanya sebab dia adalah murid yang akan menyampaikan kabar kebangkitan itu kepada dunia. Tuhan tidak kasih dia los. Oleh karena itu, Tuhan datang untuk mengkohkohkan imannya kepada Kristus sendiri. Di zaman modern ini, saudara-saudara, banyak orang yang tidak percaya. Ada banyak pendapat yang dikemukakan untuk menolak kebangkitan Kristus. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa Yesus hanya mati suri. Ada yang mengatakan bahwa ada orang lain yang diselipkan menggantikan Yesus. Itu artinya, Yesus tidak mati diselip. Dan karena itu pula tidak bangkit. Tetapi, tetapi bagi kita selaku orang-orang yang percaya, Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit. Sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh bangkit. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga iman kamu. 1 Korintus 15 ayat 14 Thomas yang berjumpa dengan Tuhan mengaku, Ya Tuhanku, ya Allahku. Ketidakpercayaan dan keraguan-keraguan Thomas berhubung dengan kebangkitan Yesus Sesungguhnya membuktikan imannya yang lemah. Apa yang terjadi pada Thomas pun merupakan cermin kehidupan kita sekarang. Meskipun mengaku sebagai orang percaya, Akan tetapi seringkali kita orang meminta bukti Untuk mempercayai atau meyakini sesuatu. Tapi, tahukah kita bahwa meragukan kebenaran sama halnya Dengan membuktikan bahwa iman kita begitu kendor, Iman kita lemah, Kegagalan, keraguan, kesedihan, dan kekecewaan Bisa membuat kita berhenti bertumbuh Bahkan tidak yakin akan kehadiran Tuhan dalam keterampunya hidup. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketidakpercayaan Sangat berpotensi memberikan dampak yang buruk Sehingga berpengaruh pada pertumbuhan iman dan percaya kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Identitas yang melekat pada diri kita sebagai orang percaya Menunjukkan kepercayaan kita kepada Kristus yang bangkit. Meskipun tidak melihat Yesus secara fisik Namun kita beruntung Kita beruntung karena percaya meski tidak melihat Seperti kata Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 17 Jadi iman timbul dalam pendengaran oleh firman Kristus Demikian juga dengan kita yang harus terus bertumbuh imannya Meski ketoran tidak melihat Namun dengan mendengar dan menghayati firman Tuhan Kita percaya Tetaplah percaya Kita percaya kepada Kristus yang bangkit Seperti yang ditekankan dalam tema kita Dan yakinlah dengan kepercayaan dan keyakinan itu Kita akan menikmati jaminan kebahagiaan Sebab dia benar-benar Tuhan Allah yang berkuasa Atas hidup dan mati Atas langit dan bumi Atas segala sesuatu Geliefde gemeente van de Heer Jezus Vorige week hebben we Pasen gevierd Wij vieren dat altijd van jaar tot jaar Om de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood te herdenken Zijn opstanding bevestigde dat hij leefde Wat is het bewijs dat Jezus is opgestaan en leeft Het is niet alleen de gerolde steen en het lege graf Maar het wordt bewijzen door zijn verschijningen gedurende veertig dagen Het evangelie van Johannes vertelt ons ook Over de verschijning van de Heer Jezus aan de discipelen Zoals te zien in Johannes hoofdstuk 20 vers 1 tot en met hoofdstuk 21 vers 25 Eén van zijn verschijning was aan Thomas genaamd Didymus Eén van de discipelen van de Heer Jezus Deze verschijning bevestigde en versterkte het geloof van de discipelen We moeten als gelovigen voortdurend hetzelfde geloof naleven In het grote woordenboek Het Indonesische woordenboek betekent geloven Het erkennen Of geloven dat iets werkelijk bestaat Daarom is het thema geloof in de opgestaande Jezus Gemeente van Jezus Christus Het eerste deel van de perikoop uit de vorige lezing vertelt dat Thomas Een discipel was van Jezus Hij was niet aanwezig bij de andere discipelen toen de Heer Jezus aan hen verschijnen Het evangelie van Johannes legt niet uit waar en waarom Thomas op dat moment niet bij de discipelen was De discipelen bleven tegen Thomas getuigen over wat ze hadden gezien Namelijk de verschijning van de Heer Jezus Wij hebben de Heer gezien Was de verklaring van de discipelen aan Thomas Die hun geloof en vertrouwen in de opstanding van Jezus bewijzen Gemeente van Jezus Christus De opstanding van Christus heeft een enorm betekenis in het christelijk geloof Ook al wordt het door veel mensen niet begrijpen of zelfs niet geaccepteerd Twijfels over de opstanding van Jezus bestonden vanaf het begin Zoals Thomas laat zien in onze lezing Thomas geloofde in onze lezing bestonden Thomas geloofde niet gelijk dat Jezus was opgestaan Hij zei Alleen als ik de wonden van de spekers in zijn handen zie En met mijn vingers kan voelen En als ik mijn hand in zijn zij kan leggen Zal ik het geloven In deze moderne tijd zijn er ook veel mensen die niet geloven Er zijn veel meningen over de opstanding van Jezus Christus Er zijn bijvoorbeeld mensen die beweren dat Jezus alleen in een schijndood stierf Er zijn ook mensen die zeggen dat iemand anders in de plaats van Jezus werd gekruisigd Dat betekent dat Jezus niet aan het kruis stierf En ook niet is opgestaan Maar voor ons die geloven Jezus Christus is echt gestorven en opgestaan Zoals de apostel Paulus zei En als Christus niet is opgewekt Is onze verkondiging zonder inhoud En uw geloof zinloos 1 Corinthians 15 vers 14 Thomas die de Heer Jezus ontmoette Bekende O mijn Heer en mijn God Gemeente van Jezus Christus Het ongeloof en de twijfels van Thomas Over de opstanding van Jezus bewezen Feitelijk zijn zwakke geloof Wat er met Thomas is gebeurd Is ook een weerspiegeling van ons leven nu Ook al beweren we dat we gelovig zijn We vragen vaak om bewijs Om ergens op te kunnen vertrouwen Of erin te geloven Maar Wist je dat tweevelen aan de waarheid Hetzelfde is als bewezen dat ons geloof zo zwak is Valen Tweevel Verdriet En teleurstelling kunnen ervoor zorgen Dat we stoppen met groeien En zelfs onzeker worden over Gods aanwezigheid in ons leven De identiteit die aan ons als gelovigen gegecht is Toont ons geloof in de verrezen Christus Ook al hebben we Jezus niet fysiek gezien We hebben geluk Omdat we geloofden Ook al hebben we hem niet gezien Zoals de apostel Paulus in Romeinen 10 vers 17 zei Geloof komt voort uit het horen van het woord van Christus Op dezelfde manier moeten we blijven groeien Groeien in geloof Ook al zien we het niet Maar door het horen en naleven van Gods woord Blijf geloven in de opgestane Christus Zoals benadrukt in ons thema En wees zelfverzekerd met dat geloof en vertrouwen We zullen gegarandeerd Gelukkig genieten Omdat Hij waarlijk Heer en God is Die macht heeft over leven en dood Over hemel en de aarde Over alles Amin Jemaat Mari kita mengucap syukur Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Yang kami kenal dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Kami bersyukur atas anugerah pemberian nafas hidup ini Juga penyertaanmu yang telah engkau berikan kepada kami Sehingga kami boleh menyembah engkau dengan roh dan kebenaran Kami boleh mengakhiri bulan yang lalu Memasuki bulan yang baru Itu semua adalah kasih karunia Tuhan yang menyertai kami Dengan berbagai-bagai kehidupan kami Yang susah Yang ada di dalam duka cita Kesakitan Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami masuk dalam bulan yang baru Walaupun banyak hal boleh terjadi Tetapi kepercayaan kami kepada-Mu ya Tuhan Adalah kepercayaan Yang tanpa melihat Namun percaya Terima kasih untuk firmanmu yang baru saja kami dengar Firman tentang kebangkitan Kristus Firman tentang Thomas yang tidak percaya Thomas yang meragukan kebangkitan Kristus Thomas yang twiflen Ajar kami supaya kami tetap percaya Tanpa ada keruguan kepada Kristus yang bangkit Dan hidup Kami berdoa menyerahkan gerejamu NGPMB Dari tingkat sinode jemaat para pendeta pembantu vikaris Dan semua organisasi gereja Dan semua organisasi gereja Anak-anak sekolah minggu Anak-anak kati kesasi Ibu-ibu NGPMB Dalam semua rencana ke depan Dari gerejamu Tuhan kiranya memberkati Kami berdoa menyerahkan seluruh anggota jemaat NGPMB Dan basudara semua Yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan berkatilah pekerjaan Mereka masing-masing Dan berikanlah kekuatan Untuk menjalankan semua tugas dan pekerjaan masing-masing Yang Tuhan berikan Sesuai talenta-talenta Kepada kami Bagi yang sudah pensiun Tuhan jaga Lindungi Supaya dalam masa pensiun Mereka boleh mengalami sukacita tersendiri Dengan anak-anak dan cucu-cucu Dan kesibukan mereka bersama teman dan kenalan Sehingga mereka tidak sendiri Tetapi mereka boleh mengalami Kebersamaan yang membawa sukacita Dalam kehidupan Yang penuh dengan berbagai-bagai persoalan hidup Saya berdoa bagi orang-orang tua generasi pertama Yang masih ada Biarlah Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan Kepada mereka dan keluarga Yang mengurus mereka dalam hari tua mereka Sehingga mereka terhibur dan dihibur oleh Tuhan kita Yesus Kristus Yang sudah bangkit itu Yang ada di setiap pergumulan hidup masing-masing orang Yang ada setiap saat dengan rohmu yang kudus Selalu Mengkuatkan mereka yang selalu minta pertolongan Daripada Tuhan di dalam perjuangan hidup masing-masing Kami berdoa untuk janda, duda, yatim dan piatu Juga bagi kehidupan bersama sebagai keluarga Yang hidup sendiri Tuhan besertalah dengan mereka Supaya mereka tetap percaya Bahwa Tuhan ada Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita Tuhan hiburkan keluarga-keluarga yang berduka cita Yang merasa kehilangan orang-orang kekasih Yang mereka kasihi dalam kehidupan Supaya mereka mempunyai keyakinan dan pengharapan Hanya kepada Kristus yang bangkit itu Yang memberikan kepada mereka Kekuatan kehidupan Bagi yang sakit Tuhan beri kekuatan Supaya dengan kepercayaan mereka Dapat terangkat dari segala penderitaan hidup Bagi mereka yang sakit Yang sementara mengikuti pengobatan Dan pelayanan medis Pelayanan dokter Tuhan berkati Jaga seluruh anggota jemaat ini Supaya mereka tetap percaya Bahwa yang mereka percaya Adalah Tuhan Yang mati Bangkit dan memberi kehidupan kepada mereka Dan jaganya di dunia Di Belanda Di Meluku Kami doakan Biarlah Tuhan selalu dikabarkan Melalui mimbar-mimbar pemberitaan Kami serahkan juga kehidupan kami Di usbo yang baru Di bulan yang baru Biarlah Tuhan pimpin perjalanan kehidupan kami Dunia sementara di landa peperangan Dan mencana alam Tuhan mau tolong mendamaikan dunia ini Dengan kuasamu Supaya kuasa manusia dihalaukan Dan begitulah Tuhan Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Yang senantiasa Mempersiapkan diri tenaga waktu Untuk mengambil online Opname online ini Untuk disiarkan Sebagai suatu kesaksian bagi dunia Secara medis Mensos Supaya kami senantiasa Boleh mendengar firmanmu Dimana-mana saja Tuhan berkati kami Tuhan Bapak di surga Dosa kami banyak Tuhan ampuni Doa ini kami bawa Hanya dalam nama Tuhan Yesus Yang mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Kuasa dan kemuliaan Sama selama-lamanya Amin Saudara-saudara jemaat Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan Dan terimalah Berkatnya Brothers and sisters In Yesus Christus Richt uw hart dan uw gedachten tot God En ontvang Sein segen Tuhan memberkat yang kau dan melindung yang kau Tuhan menjinari yang kau dengan wajahnya Dan memberi yang kau kasih karunya Tuhan mengadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi yang kau damai sejachtera Mogen de Heer u zegenen en u beschermen Mogen de Heer het licht van zijn gelat Over u doen schijnen en u genadig zijn Mogen de Heer u zijn gelat Toewenden En u vrede geven Amin Ibadah selesai Beta ucapkan Saudara-saudara jemaat semua Selamat harimingu Dan sampai bertemu kembali En gezegende zondag Wens ik u allen Tot weer zien Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati 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 Selamat malam. 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 Selamat malam.